Bencana gempa bumi yang terjadi di Majanedan Mamuju, Sulawesi Barat, telah mengakibatkan kerusakan dan korban yang cukup banyak. Pihak Kementerian Sosial pun langsung bergerak menuju lokasi. Bagaimana agenda Kementerian Sosial dalam penanganan gempa di Sulawesi Barat? Informasi setengahnya akan disampaikan oleh Dianra Mugni langsung dari Bandar Udara Tanpa, Padang, Mamuju, Sulawesi Barat. Dianra, bagaimana agenda Kementerian Sosial di Mamuju? Selamat malam, pemirsa. Di saat ini, di Mamuju, pengiriman bantuan logistik kepada korban gempa Majanedan Mamuju Sulawesi Barat terus dilakukan. Di mana saat ini sejumlah personel gabungan dari BNPB, Basarna, Kementerian Sosial, dan juga TNI dikerahkan untuk membantu penanganan gempa Sulawesi Barat, serta juga untuk memobilisasi bantuan logistik ini. Bantuan logistik ini dikirimkan dari Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, yang mana tadi berangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan tiba di Mamuju, tempatnya di Bandara Tanpa, Padang, Mamuju, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan, bantuan ini yang dikirimkan sendiri dari Kementerian Sosial ini meliputi antara lain ada berupa tenda gulung untuk pengungsi atau tenda pengungsi, lalu juga ada kebutuhan pokok dan juga kebutuhan dasar seperti makanan, lalu minuman, siap saji, pakaian, perkelengkapan bayi atau perkelengkapan lansia, lalu juga ada matras, obat-obatan, beserta juga sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan ini diangkut dari gudang pusat Kementerian Sosiputasi, namun juga tidak hanya diambil dari gudang Kementerian Sosial yang ada di Bekasi, bantuan ini juga nantinya akan diambil dari gudang regional yang berada di Makassar, begitu. Baik, terima kasih. Diandra Mugni melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.